Kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan kiosk bensin dan tambal ban di Mojokerto, Jawa Timur. Sementara itu ditinggal orang tuanya ke gereja, tiga orang anak di Subang tewas terbakar di dalam kamar. Sebuah gudang pembuatan karton di desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Sidoarejo, Jawa Timur, Ludes terbakar Sabtu sore. Banyaknya bahan kertas yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghabiskan seluruh bagian gudang. Dua unit sepeda motor yang berada di dalam gudang juga hangus terbakar. Api baru dapat dipadamkan setelah sembilan unit kendaraan pemadam kebakaran Pemkap Sidoarejo dikerahkan. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Kebakaran melahap sebuah rumah yang dijadikan kiosk berjualan bensin dan tambal ban di desa Randu Bango, Kecamatan Mojo, Sari Mojokerto, Sabtu Petang. Api yang muncul dari mobil kemudian merambat ke rumah hingga terdengar ledakan dari aliran gas alam. Api baru bisa dipadamkan, dua jam kemudian dibantu dua unit mobil pemadam kebakaran. Selain rumah, api juga membakar dua kendaraan sepeda motor dan sebuah mobil minibus. Ditinggal orang tua ke gereja, tiga anak di Subang tewas terbakar Sabtu sore. Ketiganya merupakan warga di perumahan Permata Hijau, Cibogo, Subang, Jawa Barat. Ketiganya meninggal dunia setelah mengalami luka bakar hingga 90 persen. Musibah kebakaran terjadi ketika ketiga korban bermain di sebuah kamar. Namun tiba-tiba kamar yang dijadikan studio musik tersebut mengalami kebakaran. Polisi menduga penyebabnya adalah korsleting listrik. Polisi akan melakukan penyelidikan dan mengungkap penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia